berarti yang punya asli Jerman atau gimana? kuliah di Jerman oh.. di Berlin di Berlin? oh jadi kan.. namanya berliner imbi ini berarti sebenarnya ini konsep burger Jerman, betul ya? aduk sih dari makanan Jerman takis takis bos terlebih Mas Uyak Uyak seneng kesini katanya teman-teman burger-nya, beuh halo semua, jumpa lagi di Ichab Ichibang Pin syuting pagi-pagi lagi bos Kiu kali ini kita pagi-pagi sarapan yang mau ala-ala orang Jerman nih hahaha tapi unik makanan Jerman kaki lima wow, iya pernah nggak mau tempat makan kuliner kaki lima Jerman? tapi di pinggir jalan benar mana? di Jerman oh iya benar sih hahaha oh tapi nggak tau, kalian penonton gue ada yang dari Jerman yang nontonnya ya pasti, pasti nah ini tapi di Indonesia, di Jakarta di Jakarta Selatan ada tempat makan sarapan ala Jerman tapi kaki lima bos Kiu hmm, gila dapet informasi yang unik tuh seneng banget gue nah kayaknya teman-teman jangan split informasi ya biar gue selalu nge-videoin makanan-makanan yang kalian sudah rekomendasi kayak kita cobain aja gimana rasanya, teman-teman ke tombol subscribe terus, peringkat ketinggalan kalau gue bisa upload video, let's go disini bang, gerobakan ini kan udah bilang, gerobakan tuh ber, beliner, imbis ih, Melvin bisa deh hahaha beliner, imbis, beef, cheese, chicken burger, hot dog, curry sauce gerobakan kan? gerobakan makanan Jerman kan? makanan Jerman kaki lima nggak? benar benar nggak? iya iya bang ini berliner imbis iya, dari 8 ribu guys 8 ribu apaan itu bang? pentang goreng eh sampai paling mahal 18 ribu ada jumbo hot dog, ada chicken burger, beef burger, curry sauce banyak juga ya gila, kita tanya-tanya dulu nih, sebenarnya nggak dihasil dari Jerman apa yang jual sekarang Jerman langsung? lagi bang? om siap apa kabar? sehat, dengan abang siapa nih? saya, Ali bang, ada yang rekomendasi ke saya sama tempat makan ini penasaran makanya, ini berarti sebenarnya ini konsep burger Jerman, betul ya? apa gimana sih? kalau boleh tau? iya, adopsi dari makanan Jerman oh, adopsi dari makanan Jerman berarti yang punya asli Jerman atau gimana? kuliah di Jerman oh di Berlin di Berlin? oh jadi kan namanya berliner imbis imbis atau apa artinya bang? imbis artinya warung oh, warung Berlin iya bener lu, emang lu tahu? bener-bener, bener-bener aja lah berliner orang Berlin imbis adalah warung berarti warung orang Berlin iya oh, iya kan yang punya kuliah di Berlin abis itu dia punya ide buat bikin konsep burger adopsi dari Jerman dikasih nama Berlin Imbis berliner imbis berliner imbis berliner adalah iya orang berliner imbis adalah warung atau makanan ya bang? iya, kedai kedai gitu, dagangan kaki lima berarti ini buka jam berapa bang? 10-an lah sampai jam 6 sore kok gitu? oh, juga online sudah ada? online ada di GoFood GoFood ada oh, berarti ini kalau best seller atau paling sering dipesan apa bang? paling laku ya burger, hotdog semua suka sih masing-masing ada khasnya kari sosis sama fries ini khas kita oke, berarti cheeseburgernya satu abis itu saya mau jumbo hotdog ada bang? jumbo hotdog satu sama kari sosis plus pake french fries wuh loh kalap nih kayaknya nih pagi-pagi kita kali-kali dong masa kan nasi hidup mulu ya masa lotong sayur mulu kali-kali makanan Jerman harus ihli kita minuman khasnya yogurt minumannya yogurt? iya ada rasa apa aja bang? ada manga, strawberry cuma kebetulan lagi ada strawberry aja strawberry aja? yaudah boleh strawberry aja kita coba minumannya khasnya yogurt harus ihli bedih bang harus ihli bedih? artinya apa tuh? aku cinta kamu yang gua belajar dari bahasa jaman itu bang bener bang? ihli bedih artinya? aku cinta kamu? iya gua tau ini itu lama benteng bener lu kalau enak apa artinya? ya mungkin kayak Belanda leke leke leker itu artinya kalau bahasa Belanda tuh enak, maknyus berarti tepat nggak pindah-pindah ya bang? dulu ada 2 cabang sebenernya ada yang di sini sama yang di mana bang? jalan Pati apa? Pak Un cuman yang di Pak Un cuman yang di Pak Un sudah close tinggal fokusnya yang di sini di jalan Wijaya ya bang ya? depan SMP Negeri 12 dekat SMP Negeri 12 nanti alamat laka kita masukin sebelah sini di belakang ya bang ya? di belakang ya bang ya? oke kita tungguin aja semoga jaduk rasanya ya takis takis bos takis bos takis bos oke sudah jadi pesanan kita gua pesen yang cheeseburger satu, ini berapa bang, harganya? 18 ribu aja, murah, meriah, asli dari Jerman ya ih libedih, ini libedih ini adalah yang hotdognya, ya ini hotdog jumbo jadi ada 2 pilihan ya bang, ada yang jumbo, ada yang biasa ya? satu, saya yang jumbo semua berarti oh, ini yang jumbo guys, buhh, marah kenapa? one size, one size oh one size, oh satu ukuran doang ya di tengahnya ada sosis sapi gitu, yang gede ada selada, sama ada timun, mayonaise plus dikasih sama, ini pake bubuk apa ya bang ya? bubuk kari ya, oh dipake.. apa? buang bombay di bombay oh, ditumis buang bombay ditumis, dikasih bubuk kari timun sama saus tomat, saus sambal, dan juga mayonaise ya, ini adalah si kentang plus pake sosisnya pilih gua sih sosisnya sama kayak yang dipake buat di hotdog cuman bedanya dia ditumis gitu pake buang bombay mayonaise, saus tomat, plus kentang gua bubuk karinya, menginginkan gua ketika kalau kita makan di tempat makan India ya itu wangi kari itu ciras banget bedanya sama kari Jepang, ini lebih ke kari kerempah yang kayak di India gitu, warna kuning cuman sebelum kita makan, kita aduk aja dulu guys amin kita coba burger ya, sebab gua temen banget ini gua pesen yang cheese, ada kejunya tuh kita cobain dulu, wuh, penuh juga ya tuh oh my goodness, ini hitungannya lumayan besar, ada kejunya sebelah sini tuh tuh, kita coba makan, takis takis bus hmmm wow makanan burger itu masih heboh ya masih berantakan gitu hmmm wow dia punya rotinya tuh berios gitu ya, ada wijin ya dia punya tekstur rotinya atau beriosnya gua suka deh fluffy, empuk, tapi nggak benjek banget gitu nggak hancur nggak hancur lah terus teksturnya tuh lembut, agak bersarat terus tekstur rotinya tuh terberiosnya agak sedikit manis kena mayonaise yang asem, creamy kena sos sambalnya, kejunya jadi asin-asin pas sama si pattynya nih pattynya menurut gua lumayan gurih dan lumayan juicy sih wow homemade pattynya homemade loh meni manja yogurt sama pattynya homemade kata bapaknya, ya jadi kalau kalian kesini, tadi gua bilangannya pattynya beda dari patty yang pada biasa gua makan di tempat burger lain dia tekstur dagingnya lumayan juicy tapi dia punya dagingnya tuh kayak di ini ya, kayak di cincang gitu gitu, jadi makannya hampir kayak ground beef, tapi lebih juicy tuh kan ini 18 ribu oke loh tuh bawang bombaynya enak ya kayak ada wangi-wangi smoky bawang bombaynya yang ditumis semakis bos dengan hagen dikasih, menurut gua sih oke banget sih wocit banget dengan hagen 18 ribu nih sih, menurut gua ya oke sih tadi pas abangnya lagi bikin, abangnya bilang katanya Uyakuya terus Kersian Tsugiyono abis itu Titik Kamal Ari Wibowo itu suka jajan atau beli makanan ini terlebih masuk Uyakuya seneng kesini, katanya demen-demen burgernya beuh diketah lah gak nane gak cuman keluarga sini ya termasuk artis ibu kota juga suka melipir kesini dong ada orang jaman yang saya beli sini dulu oh iya, ada orang jerman yang suka beli sini oh berarti rasanya cocok sama lidah orang jerman sesuai dengan, apa, inbis sana kita coba hotdognya beuh, ini sih hotdognya lebih gokil ya sosis itu gede, kita ditumis gitu jadi di goreng juga, abis itu ditumis lagi ya beli dikasih buang bombay juga waduh, mati bro tuh, kelihatan gak? mati mati akis akis bos wow ini marinasi saya bikin ya mas kok enak banget ya? kaya beda iya beda gitu, kaya manis-manis enak lho, terus bubuk karinya menurut gua punya apa, tugas yang lumayan penting di hotdog ini jadi ketika lu makan ada sosisasi wangi, kari gitu enak lho terus ketika dia punya, apa, sosisnya 2 kali dimasak ya, digoreng sama ditumis teksturnya di luarnya tuh garing sosisnya selainnya lembut guys emang dia seksi apaan bang? punya tugas sama dia dia punya mengembang tugas dan amanah yang baik untuk menciptakan rasa yang enak, tadi pembeli aneh takis takis bos enak lho enak lho enak lho wow sebenernya gua kalo makan hotdog tuh agar nora jadi sosisnya gua pinggirin gua makan rotinya dulu sama sayurannya sama 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 kan? coba komen di bawah siapa yang kayak gua kalo makan gua kalo makan burger kadang patinya gua buat belakangan biasa lah peratunya hotdognya lembut kayaknya gua nomor satunya hotdog deh hotdognya mau ikut kalo versi gua lebih lebih tempting banget rasanya tapi dia punya sosisnya tuh lebih kayak ada smokey-smokey nya isinya lembut banget loh tapi dia punya tekstur kulitnya tuh garing banget enggak dibawa begitu tadi ya? tebel ya wah gila hotdognya sangat-sangat di tempat yang sempurna sayurannya masih fresh mayonaise segala macem kondimiannya enak banget kita coba sih ini gua ngomong-ngomong karena makan enak kita bisa kalaf nih kentang ini beratnya sosisnya sama nggak bang? sosisnya sama ya cuma bedanya kalo dia ditumis biasa nggak dipakaian roti kalo kalian lihat disini ini ada yang dipunyai sosisnya kalo kalian tuh dipunyai dalam dagingnya tuh kayak ada rempah-rempahnya kayak ada herbnya gitu kita makan kayak pleta-pleta gitu ya bang? kadang-kadang kalo di tempat makan itu bisa buat kids meal nih kadang-kadang iya makan-makan buat anak kecil, pakai kentang, pakai sosis hmm, kreatif ini kentangnya, katanya kentangnya beda ya hmm, gendut banget wah ini udah hati-hati ya tadi hati-hati oke kentangnya tuh tuh bihanes, main ikan gua sama kayak kentang fast food ya, kalo abis baru matang tuh digoreng tuh renyah banget cuman gua sih masih jadi ntar sama sosisnya sosisnya bikin gua terpesona banget pada pandangan sejuta kan? enggak dong, kentang terpesona hmm, oke si bubuk kare tuh punya nambah rasa gitu gak sih tuh? jadi wangi gua kasih lalu rehan kalo buat gua pribadi yang pertama itu jagoan gua adalah hotdog hotdognya the best menurut gua, the best banget harganya murah tapi rasanya tuh di punya sosisnya tuh enak banget lalu kedua, gua suka burgernya ya buat temen-temen yang suka burger dan hotdog, boleh cobain ketiga sih ini namanya apa sih bang? kalo yang ini menunya curry sosis curry sosis with french fries ya ini buat temen-temen nyemil abis makan sampe nyemil ini sampe abis oke temen-temen, kalo mau coba ke sini silahkan nanti alamat lengkapnya kita kasih di bagian kolom deskripsi ya sampai ke sini, instastory jangan lupa teker gua untuk nilai kalo buat gua pribadi yang burger gua kasih nilai 7,5 dari 10 yang hotdog gua kasih nilai 8,5 the best hotdognya sosisnya enak banget, gua akuin sosisnya paling enak rotinya tuh enak gitu, kayak wah mantep deh untuk si yang menu ketiga nih yang sosis pake kentang goreng sama 2,5 rekomendasi gua, hotdognya the best coba yang disini oke, nanti kita lanjut lagi pas udah makan, selesai makan ya tapi juga pengen makan, dah jadi udah habis, udah berhasil yang mau banget tadi kita selain makan, selain kita melakukan selain kita suka adalah paying bang, berapa duit bang? totalnya berapa tadi? 7,9,16 9,16 itu 8,5 eh enggak, 9,5 bang buatin aja apa lu bang? ya gue tuh nggak usah bayar nggak apa-apa deh, bayar aja dong enak dong enggak? kan enak makanan dan minuman, jadi kita perlu apresiasi dengan bayar yoi kenyang cukup cukup ini pasti bukan buat berdua lagi sebenarnya sih bukan buat berdua tadi tapi bisa buat bertiga cuma karena saya makan tadi kalap, jadi hitungannya berdua lah bang, berarti kalau sehari, kalau boleh tahu katanya bisa laku sampai 100 porsi bang iya, campur ya, campur hotdog, burger, dan kentang oh, berarti 100 porsi dibagi 3 lah, entah hotdog, atau burger, atau kentang buka jam berapa tadi bang? 10-6 sore minggu kita libur kok minggu libur ya? jadi cuma Senin sampai Sabtu jadi kalau mau gampang, nggak mau ke sini ribet, bisa pesen via ojok online, yaitu GoFood namanya sama ya bang berliner imbis pokoknya cobain lah buat malam mingguan nih bang, hemat murah maryah kenyang ya? iya iya tapi itu sampai jam 6 doang nggak, pesen dulu oh gitu makan di rumah oh iya bener oke, pokoknya teman-teman, sayang kita saatnya pulang bang, saya pulang dulu ya sama-sama, terima kasih semoga makin ramai sukses selalu, abangnya juga tetap sehat iya iya jadi pulang ya bang, Assalamualaikum Waalaikumsalam pokoknya teman-teman, komen deh tempat makamannya lagi, mesti gua cobain yang nggak, yang unik-unik, yang tersembunyi komen lah biar kita punya evaluasi atau ilmu kasih ish, aku memilih intuisi kulitanya lu kayak kenyang bego di mana pokoknya klik tombol like, udah kan, kalau komen lebih-lebih lagi, jangan cuma buat nganya dan pastikan, klik tombol subscribe supaya nggak ketinggalan kalau gua bisa upload video aja, belum, stay positive, stay awesome udah siap-siap kan lo pokoknya jangan lupa untuk stay positive, stay awesome emm Terima kasih.